Kelas 9 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 54 lagi ya, sesi kelima giliran kamu, apa itu membaca. Nah disini bagian A bacalah kata-kata berikut, kata-kata ini ya, kemudian diskusikan makna dari kata-kata tersebut dengan teman-teman segelas kamu. Nah kamu juga bisa menggunakan atau memeriksa kamus, vegetarian ini orang yang tidak makan daging ya, tropical, suhu tropis, scientific, ilmiah, become, menjadi, decrease, berkurang, have, miliki, life, tinggal atau hidup, eat, makan. Nah untuk live ini ya, live ini ada dua arti tergantung dari bagaimana pengucapannya, kalau kamu mengucapkannya live maka artinya adalah tinggal atau hidup. Tapi kalau kamu membacanya live maka itu artinya adalah siaran langsung, jadi untuk sekarang kamu membacanya adalah live. Nah itu dia, ini gambarnya kita lanjut pada halaman berikutnya, halaman 55, bagian B bacalah dan isilah yang masih kosong dengan kata-kata yang ada di 5A. Jadi kita akan mengisi yang kosong-kosong ini dengan kata-kata yang ada di atas ini ya, nah ini dia, kita terjemahkan gorila. Nah ini untuk sudah saya buat jawabannya, yang pertama scientific ya. Nah gorila adalah kera terbesar di dunia, gorila adalah sepupu terdekat kita karena mereka membagi, berbagi 98,3% dari kode genetik mereka dengan manusia. Nama ilmiah mereka adalah gorila beringei-beringei ya, scientific di sini. Kemudian gorila memiliki bahu dan dada yang lebar, tangannya seperti manusia, matanya kecil dan wajahnya tidak ada bulunya. Mereka memiliki, nah have di sini ya, mereka memiliki kulit dan bulu hitam, hidung mereka besar. Gorila memiliki kebiasaan-kebiasaan dan juga emosi-emosi. Mereka bisa tertawa dan menunjukkan kesedihan mereka. Nah gorila hanya hidup di tropikal nih ya, tropikal. Gorila hanya hidup di hutan tropis di Afrika. Kita bisa menemukan gorila di hutan hujan, kamerun, dan kongo. Jadi di hutan hujan kamerun dan kongo, dua daerah itu. Kemudian gorila adalah vegetarian, tidak makan daging. Mereka memakan daun-daunan, kemudian sut, tunas, dan stalks, tangkai, tangkai-tangkai. Tangkai-tangkai pohon ya, mereka juga memakan fruits, buah-buahan ya, yeats ya. Kemudian gorila titik-titik live, live live ini ya, live. Gorila hidup dalam sebuah kelompok keluarga yang terdiri dari 6 hingga 30 ekor. Kelompok ini dipimpin oleh sekor kelompok, ketua kelompok. Nah, si ketua ini disebut dengan silverback, atau berfungsi punggung perak. Nah, si pemimpin ini atau ketua ini adalah sekor gorila jantan yang akan menjadi pemimpin untuk beberapa tahun, lama itu ya. Nah, gorila jantan yang betina, ya betina menjadi, become ya, Betina menjadi dewasa ketika mereka berumur 7 hingga 8 tahun. Gorila melahirkan hanya satu ekor bayi tiap 4 hingga 6 tahun. Ini membuat populasi gorila decrease berkurang tiap tahun, ya. Mereka sekarang spesies yang terancam punah. Nah, itu untuk worksheet 1.15. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Worksheet 1.16. Nyatakan apakah pernyataan berikut ini adalah benar atau salah berdasarkan teks di atas. Lingkari T untuk benar, tentunya true, atau F untuk false, salah. Nomor 1. Gorila lebih besar daripada orangutan, itu benar ya, true. Nah, ini dia true. Kemudian kita bisa melihat ekspresi gorila ketika mereka sedih. True juga ya, true. Kemudian ada sedikit rambut di wajah gorila, itu false ya, false. Kemudian nomor 4. Pemimpin gorila, pemimpin kelompok gorila, pemimpinnya, pemimpin dari kelompok gorila memiliki kulit perak, false itu ya, salah. Nah, nomor 5. Gorila betina melahirkan hanya satu bayi dalam kehidupan mereka. Itu juga false ya. Nah, itu worksheet 1.16. Kita lanjut pada halaman yang bagian D. Bacalah teks di sesi 2 dan 5 kembali. Lengkapi diagram untuk memetakan perbedaan antara gorila dan orangutan. Nah, ini di sini, di sebelah kiri gorila. Dan di sebelah kanan orangutan. Nah, untuk tampilan fisik. Nah, untuk gorila tampilan fisiknya adalah kulit hitam dan rambut hitam. Sementara orangutan, bulunya adalah coklat kemerah-merahan. Kemudian untuk habitat, habitatnya di Afrika gorila dan Borneo atau Kalimantan dan Sumatera di untuk orangutan. Kemudian untuk behavior, kebiasaannya, kalau gorila hidup dalam kelompok keluarga yang terdiri dari 6 hingga 30 ekor. Sementara untuk orangutan menggunakan lengan mereka untuk berayun di antara cabang-cabang pohon. Kemudian diet atau makanan mereka itu, nah ini leaves, dedaunan, shoot atau tunas, dan stalk. Dan stalk ya, itu tangkai-tangkai. Dan sementara untuk orangutan, itu serangga, madu, telur burung, kulit pohon, dan tanaman. Dan terakhir, predatornya atau ancamannya itu, kalau gorila itu dia melahirkan hanya 1 bayi setiap 4 hingga 6 tahun. Kalau orangutan, predatornya itu adalah deforestation atau penggundulan hutan. Nah, itulah untuk 1.17, worksheet 1.17. Demikianlah untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.